Jumat siang, Polres Deli Serdang merilis pengungkapan kasus sindikat pencurian dengan kekerasan yang menawarkan jasa prostitusi. 6 orang tersangka ditangkap, sedangkan 5 orang lain yang masih buron. Dalam beraksi, para tersangka memiliki 3 peran, yakni berpura-pura menjadi pekerja seks komersial, polisi, dan pemuda setempat. Sasaran komplotan tersebut adalah kendaraan roda 2. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dicerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.